Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada kesempatan ini saya akan memperagangkan pemasangan dan perakitan crossbar dalam paket pembeliannya kita mendapatkan besi kakibarnya kemudian kunci kemudian ini plastik kakibar dan ini untuk pelapis karet kakibar kemudian ini pengaitnya dan ini tuh pengait yang ke bodi kalau ini untuk yang apa pengikat pengikat dari pengait ke bar nya ini untuk pengaitnya ini ada dua jenis yaitu yang model satu siku saja mungkin yang model dua siku ini saya pakai yang satu siku karena pengalaman sebelumnya saya menggunakan yang dua dua siku ini menyebabkan bocor kemudian untuk pemasangannya kita membutuhkan kunci shock ini kunci shock untuk baut ini di kaki bar nya kita mulai aja untuk proses pemasangannya pertanyaan tambah ini kita ganjal dulu sepruknya supaya bisa menonjol keluar kemudian kita pasangkan kakibarnya dengan posisi shock nya di bagian dalam kemudian untuk kunci shock nya kita pakai kunci shock nomor 10 untuk pengencangan skrupnya ini secukupnya saja jangan terlalu kencang supaya masih bisa dapat digerakkan kaki crossbar nya kemudian setelah itu kita pasang plastik penutupnya demikian ini sudah selesai untuk pemasangan kaki crossbar nya untuk sisi yang satu kita lanjutkan di sisi yang lain demikian sudah selesai untuk pemasangan dengan kaki kaki crossbar nya kita lanjutkan fitting di mobilnya kemudian kita mengukur jarak antara kaki crossbar dengan rangka mobilnya ini untuk pemotongan karet pelindungnya ini jadi ketika nanti pengaitnya ini naik naik-naik tidak terganjal oleh karet pelindung ini jadi seperti ini nanti kita potong disini kemudian ini untuk persiapan pemasangan nya kita tandai dulu kemudian untuk tempat pemasangan nya ini usahakan di bidang yang rata jadinya yang rata kemudian kirikan nya kita ukur supaya sama kemudian untuk ini saya beri lakban untuk pelindung supaya tidak melukai jadinya kemudian kita buka ini kita buka kuncinya setelah kita buka ini kita posisikan kedalam jika diposisikan kedalam ini berarti rilis posisinya jadi pengaitnya bisa ditarik tapi jika posisinya seperti ini posisi mengunci jadi posisi ini pada saat mengunci dan memompa kita masukkan ke posisi ini dalam ini agak ditutup setengah supaya bisa pengaitnya kemudian kita masukkan pengaitnya ke dalam dalam sini ini setelah selesai terpasang seperti ini jadi ada sekitar setengah bagian dari pengaitnya ini yang menempel di bodi mobil untuk setengahnya tidak menempel ini udah maksimal mungkin dikarenakan ini crossbar nya ini lebarnya terlalu lebar ya seharusnya kakinya ini disini kalau kakinya disini ini bisa masuk penuh tapi ini karena lebar sampai kesini jadi karena posisi ininya keluar jadi ini ikut keluar sedikit tapi ini menurut saya sudah sudah kuat karena udah lebih dari setengah pengaitnya ini menempel di bodi mobil selamat menikmati 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 selamat menikmati